Keberadaan suku Selat atau Orang Laut sebagai bentuk konekaragaman suku di negeri Bunda Tanah Melayu, Kabupaten Lingga, terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Salah satunya dengan mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang pemberdayaan suku laut. Kabupaten Lingga secara geografis terdiri atas ratusan gugusan pulau-pulau, ditambah luas lautan yang mencapai 45.667,56 km persegi, merupakan tempat yang nyaman bagi orang pesukuan ini. Diperkirakan sedikitnya ada 44 kelompok orang laut dengan populasi lebih kurang 12.800 jiwa. Sebagian besar atau 30 kelompok orang laut tersebut diantaranya tersebar di gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Lingga. Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan, sebagai bentuk perhatian sekaligus jaminan sosial bagi salah satu suku Melayu tua ini, Pemkap Lingga baru-baru ini telah mengesahkan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang pemberdayaan masyarakat suku laut. Nizar mengatakan hal ini merupakan langkah awal bagi perbaikan sosial masyarakat suku laut yang ada di Lingga. Ia juga menyebutkan akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Capri untuk pembangunan rumah bagi orang laut di Lingga. 2023 program kita itu setelah bertekan Perda, Peminta Daerah Kabupaten Lingga menganggarkan 1 miliar melalui Dinas Perkin untuk rumah pembangunan yang ada terkoncil dan ini baru awal, bukan semuanya. Kita sharing dengan pemerintah Provinsi, karena pemerintah Provinsi menyambat baik yang sudah kita lakukan dari 2021 melalui Perbuk, Pembangunan 2 Perda, 2023 kita eksen langsung gerak cepat, pemerintah Provinsi menganggarkan 6-7 miliar untuk rumah komunitas ada terkoncil di gugusan Bupaten Lingga. Kita buat pelantarnya, pemerintah Provinsi mengandungkan rumah, kita mengandungkan pelantarnya. Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa suku laut menghuni wilayah Melayu Lingga sejak tahun 2500 hingga 1500 sebelum masehi sebagai bangsa Melayu tua atau proto-Melayu. Mereka menyebar di wilayah Sumatera melalui semenanjung Malaka. Dalam sejarah Melayu disebutkan, orang laut dikenal sebagai penjaga perairan kesultanan, pasukan perang dan bertugas untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan laut bagi pihak kesultanan. Peran penting orang laut tidak hanya terdapat pada kesultanan Riau Lingga saja, namun telah ada pada masa Kerajaan Sriwijaya serta kesultanan Malaka. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Lingga. Tim Liputan Tanjung Pinang TV